Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Kisah Nabi Daud alaih salam, Raja yang pemberani. Di bawah bimbingan Nabi Musa dan Nabi Harun, kaum Bani Israel terus bertambah dan berkembang menjadi bangsa yang kuat. Namun sayangnya, setelah kedua Nabi ini wafat, mereka kembali terpuruk. Tidak ada lagi sosok kuat yang bisa memimpin dan membimbing mereka. Satu persatu, ajaran Nabi Musa pun mulai ditinggalkan. Pada waktu itu, ada satu negara yang dipimpin oleh Raja yang sangat kejam. Dia adalah Raja Jalut. Dia dan pasukannya suka sekali menyiksa kaum Bani Israel. Kita harus memiliki Raja yang kuat jika ingin menang melawan Raja Jalut. Aku setuju. Bagaimana kalau kita minta pendapat dari Nabi Syami'un? Dia adalah utusan Allah. Maka, berangkatlah kaum Bani Israel ke tempat Nabi Syami'un. Wahai utusan Allah, apakah engkau bisa menunjuk salah satu di antara kami yang pantas menjadi Raja? Sesungguhnya, Allah telah mengangkat Talut menjadi Rajamu. Sesuai dengan nasihat Nabi Syami'un, Talut pun diangkat menjadi Raja Bani Israel. Setelah dinobatkan menjadi Raja, Talut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Dia mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara dan memberikan pelatihan dengan sangat keras sampai mereka dinyatakan siap untuk bertempur. Kalian sudah bertambah kuat, bertempurlah dengan gagah berani. Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Namun, pasukan Raja Jalut tidak mudah untuk dikalahkan. Kaum Bani Israel pun terus-menerus merekrut prajurit baru. Pada suatu kesempatan, Nabi Daud meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan ikut berperang. Tidak, engkau masih kecil. Tunggulah sampai engkau dewasa. Suatu hari, Nabi Syami'un melihat Nabi Daud kecil yang sedang mengembala domba. Dia pun bergegas menemui Raja Talut dan berkata, Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Karena itu, ajaklah dia untuk berperang. Raja Talut pun langsung meminta Nabi Daud ikut bergabung ke dalam pasukan Bani Israel. Kehadiran Nabi Daud kecil di tengah-tengah pasukan membuat para prajurit heran. Apa yang bisa dilakukan oleh anak muda bertubuh kecil sepertinya? Kamu lihat senjata yang dibawanya? Dia hanya membawa ketapel saja. Begitulah, senjata yang dibawa oleh Nabi Daud bukanlah pedang atau panah, tetapi sebuah ketapel. Sebelum berangkat ke Medan Perang, Raja berpesan, Nanti di tengah jalan akan ada sebuah sungai. Jika kalian haus, ambillah segenggaman saja. Bagi siapa yang melanggar, dia bukanlah bagian dari pasukanku. Siap, Raja! Rombongan Raja Talut pun mulai berangkat ke Medan Perang. Setelah jauh berjalan, mereka pun tiba di tepi sungai yang dimaksud oleh Raja Talut. Para prajurit bergegas ke tepi sungai untuk minum. Sayangnya, banyak di antara mereka yang melanggar perintah dari Raja. Bukankah Raja telah berpesan untuk minum segenggam tangan saja? Aku masih haus. Air segenggam tangan tidak akan cukup. Ketika waktunya telah tiba, Raja Talut memimpin pasukannya kembali. Mereka yang minum air sungai berlebihan tiba-tiba saja merasa takut dan lemas. Aku tidak mau mati. Akhirnya, Raja pun meninggalkan sebagian pasukannya. Akibatnya, pasukan Raja Talut hanya tersisa sedikit dan di antara mereka ada Nabi Daud kecil. Dia mematuhi perintah rajanya dengan baik. Di tengah peperangan, Nabi Daud berhadapan langsung dengan Raja Jalut yang bertubuh sangat besar. Kamu berani melawanku? Bahkan Raja-Mu saja sudah kalah. Nabi Daud tidak gentar. Dia mengambil satu batu kecil, memasangnya ke ketapel dan mulai membidik ke arah Raja Jalut. Atas izin Allah, batu kecil itu tepat mengenai kening Raja Jalut dan membuatnya roboh. Raja Jalut telah kalah. Dia sudah tewas. Kita menang. Mereka semua bersorak dan bersyukur atas kemenangan itu. Mereka pun memuji keberanian Nabi Daud. Siapa yang menyangka jika anak bertubuh kecil itu berhasil mengalahkan seorang Raja yang dikenal sangat kejam. Atas jasanya ini, Nabi Daud pun diangkat menjadi Panglima Perang. Nabi Daud terus berkembang menjadi prajurit yang luar biasa. Dia selalu amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai Panglima dan berhasil meraih banyak kemenangan dalam pertempuran. Raja Jalut sangat senang dengan sifat Nabi Daud. Dia pun menikahkan Nabi Daud dengan putrinya. Semakin lama, kedudukan Nabi Daud pun semakin kokoh. Ketika Raja Talut wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya. Namun sayang sekali, dia bukan sosok pemimpin yang baik. Dia sering berbuat tidak adil, sehingga kerajaan pun pecah menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok yang mendukung putra Raja Talut dan kelompok yang mendukung Nabi Daud. Dalam perebutan kekuasaan itu, Nabi Daud telah yang menang. Dia pun dinobatkan sebagai Raja baru. Nabi Daud adalah seorang Raja yang hebat. Dan dia mampu memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Allah memberikan banyak muksisat kepada Nabi Daud. Salah satunya adalah kemampuan untuk membuat baju besi, perisai, dan peralatan perang yang kokoh. Baginda memang hebat. Dengan perisai ini, pasukan kita menjadi lebih aman dan kuat. Ketika berusia 40 tahun, Allah mengangkat Nabi Daud alaih salam menjadi Nabi serta Rasulnya. Kemudian, Allah menurunkan Kitab Zabur sebagai pedoman hidup untuk kaum Bani Israel. Kitab suci ini berisi tasbih dan pujian kepada Allah. Kisah umat terdahulu dan berita Nabi-Nabi yang akan datang. Berita tentang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. pun ada di dalam Kitab Zabur ini. Muksisat Nabi Daud yang lainnya adalah mampu berbicara dengan hewan dan memiliki suara yang begitu merdu. Setiap kali Nabi Daud bersikir dan bertasbih, suaranya yang indah akan menarik perhatian para burung. Mereka akan berkumpul dan ikut bertasbih. Begitu juga dengan gunung-gunung. Semuanya tunduk dan ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Suatu ketika, wabah penyakit melanda. Penyak rakyat yang terjangkit dan akhirnya meninggal dunia. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah dan wabah itu pun berhenti. Menurut riwayat, semua itu berkat suara Nabi Daud yang penuh dengan muksisat. Orang sakit akan sembuh, air dan angin yang ada di sekitarnya pun menjadi tenang dan damai ketika mendengar suara Nabi Daud. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Daud mengajak putranya Sulaiman untuk membangun sebuah masjid yang kemudian diberi nama Baitul Magdis. Saat ini Baitul Magdis kita kenal sebagai Masjidil Aqsa. Dan letaknya berada di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud wafat pada usia seratus tahun lebih enam bulan. Dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud adalah seorang Nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda. Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud. Dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa satu hari, lalu berbuka satu hari. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi Muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk! Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik. Sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini, atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya, dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Terima kasih telah menonton!